Wa'alaiksalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya kira karena waktunya sudah Kita mulai saja Untuk memimpin Diskusi Tafsir Garbawi ini Saya silakan kepada moderator Yang sudah dituju Silakan moderator Saya enggak tahu moderator ini Bapak atau Ibu Bapak Prof Silakan Bapak Bapak ketua ya Ini keluarga Pak Rektor Amin Silakan saja Gimana Pak Pi Bisa Pak Turham itu hilang-hilang Kayak jaringannya Pak Pi aja Kok enggak moderatornya Bentar ya Atau Pak Turham masuk itu Itu Pak Turham udah masuk Oh keluarga Suaranya kak Atau gimana Pak Bahtiar Silakan di moderatori Pak Bahtiar Pak Bahtiar Pak Bahtiar Bisa jadi moderator Pak Julpahmi Pak Julpahmi Pak Bahtiar Pak Julpahmi Pak Pak Julpahmi Coba Bang Kalau Pak Julpahmi Enggak bisa Saya pun enggak apa-apa Pak Bahtiar aja Mungkin Pak Julpahmi ini Mau apa di moderator Bang dia ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Syukur lillahi ta'ala Amma ba' Salaman ila Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli Wa salli Mabarik alaih Pertama Kita ucapkan Puji syukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan melapaskan Alhamdulillahi Rabbul Alamin Dan salawat Kita sampaikan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Wabarakatuh Dengan melapaskan Allahumma salli Wa salli Mabarik alaih Yang terhormat Dan sama-sama kami hormati Yaitu Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti M.A. Sebagai dosen Pembimbing kami Pada mata kuliah Tafsir Terbawi Dan juga Yang saya hormati Kepada seluruh Para Bapak dan Ibu Dan kawan-kawan Sekalian Dalam Perkuliah Pada hari ini Pada mata kuliah Tafsir Terbawi Dan Alhamdulillah Hari ini Kita akan membahas Tentang Wawasan Al-Quran Tentang pendidik Yang akan Disampaikan oleh Narasumber kita Pada kali ini Yaitu Bapak Eka Yusnaldi Yang sudah Sangat Mempersiapkan diri Seminggu Dua minggu Lamanya Beliau Menyiapkan Makalah ini Dan Kami yakin Dan sangat yakin Bahwasannya Beliau memang Betul-betul Sebagai Pakar Hari ini Yang akan Menjelaskan Tentang Wawasan Al-Quran Tentang pendidik Dengan itu Mari kita Saksikan Mari kita Nikmati Mari kita Perhatikan Yang akan Disampaikan oleh Narasumber kita Pada kali ini Yaitu Bapak Eka Yusnaldi Kami persilahkan Dengan segala hormat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke yang saya hormati Bapak dosen Pembimbing mata kuliah Tafsir Tarbawi Profesor Dr. Abdul Mukti MA Dan yang saya sayangi Kawan-kawan sekalian Ijinkan saya Hari ini Sebagai pemakala Untuk memamparkan Makala hari ini Yang berjudul dengan Wawasan Al-Quran Tentang pendidik Al-Quran Ketika berbicara Tentang tema pendidik Itu yang pertama Itu ada namanya Walid Kata Walid Dalam bahasa Arab Diartikan sebagai orang tua Keberadaan Walid Dalam hadis ini Adalah orang tua Yang berperan Dalam mendidik Anak Agar menjadi Berahlak mulia Dan berilmu pengetahuan Dalam term Abun Terletak perbedaan Antara term Walid ini Yaitu Abun Adalah Sebagai Tanggung jawab Keluarga Dalam berbagai Hal kehidupan Termasuk dalam Dunia pendidikan Sedangkan Walid Di sini ada Orang tua Yang paling utama Dalam mendidik Anak Untuk generasi Islam Kedepannya Yang kedua Itu ada Ummu Kata Ummu Berasal dari Kata Ummah Yang artinya Ibu Ibu Adalah Induk Dari Umat Tiada Umat Bila tiada Ibu Maka Ibu Adalah Tiangnya Umat Pendidik Umat Penentu Arah Umat Ibu Adalah Seorang Yang lembut Terhadap Anaknya Disebabkan Sifatnya Yang lembut Keseharian Anak Ada Di tangan Seorang Ibu Ibu Yang lebih Banyak Mengurus Anak Merawat Anak Mendengarkan Curhatan Anak Dan Keluhan Anak Yang ketiga Luqman Ada pun term Pendidik Mengenai Luqman Terdapat Pada Ayat 12 Dalam Surat Luqman Yang mengandung Teladan Dari Luqman Sebagai Hamba Yang diberi Hikmat Oleh Allah Lalu Ia bersyukur Atas Hikmatnya Tersebut Dikarenakan Luqman Mendapat Hikmat Yang berupa Ilmu Dan Hikmat Oleh Allah Selanjutnya Pada Ayat 13 Pada Merupakan Wasiat Luqman Kepada Putranya Yaitu Larangan Mempersukutukan Allah Mempersukutukan Allah Merupakan Kejaliman Yang Besar Lalu Dilanjurkan Pada Ayat Ke 14 Merupakan Anjuran Berbakti Kepada Orang Tua Dikarenakan Jeripaya Orang Tua Yang Telah Mengandung Dan Merawat Kita Sejak Dalam Kandungan Yang Lelah Bertambah Tambah Namun Allah Memberikan Memberikan Batasan Batasan Bukti Kita Terhadap Kedua Orang Tua Selama Bakti Tersebut Tidak Membuat Murka Allah Yakni Mempersekutukannya Yang Tertuang Pada Surat Luqman Ayat 15 Lalu Pada Ayat 16 Merupakan Waksiat Luqman Kepada Anaknya Lupa Anjuran Mendirikan Sholat Amar Ma'ruf Na'i Mungkar Dan Bersabar Atas Segala Cobaan Merupakan Bukti Seorang Hamba Dalam Mengisahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang berikutnya Dilanjutkan Dengan Ayat 17 Wahai Anakku Dirikanlah Sholat Dan Sempurnakan Rukun Sarat Sarat Dan Wajibnya Perintahkan Kepada Yang Perintahkanlah Kepada Yang Baik Dan Cegahlah Dari Yang Mungkar Dengan Lemah Lembut Dan Hikmah Sebatas Kemampuan Mu Bersabarlah Atas Apa Yang Menimpamu Dalam Rangka Beramar Ma'ruf Nahi Mungkar Ketahuilah Bahwa Wasiat Ini Termasuk Perkara Yang Diberintahkan Oleh Allah Yang Patut Dilakukan Dengan Penuh Kemauan Selanjutnya Selanjutnya Dengan Ayat Ayat Dalam Surat Luqman Merupakan Langan Berbuat Angkuh Dan Yang Terakhir Nasihat Luqman Kepada Anaknya Yakni Pada Ayat Ke 19 Dalam Surat Luqman Berupa Anjuran Untuk Menjaga Sikap Jangan Sampai Berbuat Sombong Karena Orang Sombong Dalam Surat 18 Yakni Orang Yang Suka Memalingkan Mukanya Ketika Berhadapan Dengan Orang Lain Ayat 12 Sampai 19 Diteramkan Bukti Bukti Keesaan Allah Dan Hikmah Yang Diberik Yang Diberikannya Kepada Luqman Sehingga Ia Mengetahui Akidah Yang Benar Dan Akhla Yang Mulia Kemudian Akhla Dan Akhidah Itu Diajarkan Dan Diwariskan Kepada Anaknya Oke Dari Surat Luqman Ini Ada Unsur Unsur Pendidikan Yang Perlu Kita Ketahui Yang Pertama Itu Ada Pendidik Yang Kedua Itu Peserta Didik Yang Ketiga Itu Kurikulum Yang Keempat Metode Yang Lima Fasilitas Dan Sarana Yang Keenam Terakhir Itu Lembaga Pendidikan Dari Surat Luqman Ayat 12 Sampai 19 Itu Terdapat Unsur Unsur Pendidikan Baru Yang Berikutnya Yang Keempat Yaitu Hidir Hidir Merupakan Seorang Pendidik Harus Memiliki Beberapa Persaratan Yang Dapat Menunjang Keberhasilan Dalam Proses Belajar Mengajar Pendidik Tidak Hanya Memiliki Etika Dalam Proses Belajar Mengajar Peserta Peserta Didik Akan Tetapi Etika Untuk Berperilaku Dan Bersikap Juga Harus Dimiliki Baik Kepada Peserta Didik Kepada Orang Tua Peserta Didik Sesama Pendidik Ataupun Dengan Masyarakat Begitu Pula Dalam Pembelajaran Nabi Musa Alaih Salam Dan Nabi Haidir Alaih Salam Menunjukkan Etika Yang Baik Dari Seorang Pendidik Terkadang Seorang Pendidik Akan Memarahi Dan Menghukum Peserta Didiknya Jika Melakukan Kesalahan Dan Melanggar Aturan Akan Tetapi Hal Ini Berbeda Pada Diri Nabi Haidir Alaih Salam Oke Sekian Terima Kasih Saya Kembalikan Ke Moderator Kasih Kepada Pemakalah Yang Telah Mempresentasikan Makalahnya Pada Hari Ini Yaitu Pak Eka Yusnandi Dan Sekarang Dikarenakan Pak Bakhtiar Izin sebentar Tadi Jadi Saya Memandu Memandu Pada Hari Ini Ya Setelah Pemakalah Maka Kita Buka Sesi Pembanding Wajib Dulu Pembanding Wajib Kami Persilakan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Kami Hormati Bapak Doktor Abdul Bukti MA Dan Yang Kami Muliakan Kawan-kawan Semua Yang Seperjuangan Adapun Disini Kami Beri Masukan Mungkin Bukan Bandingan Untuk Pemakalah Pak Eka Yusnaldi Salah Satunya Judulnya Adalah Wawasan Al-Quran Tentang Pendidik Kalau Kita Berbicara Tentang Pendidik Yaitu Tidak Terlepas Pendidik Itu Yang Paling Besar Tanggung Jawabnya Untuk Anak Didik Jadi Disini Yang Kami Lihat Dari Makalah Yang Setelah Siap Ini Oleh Pak Eka Yusnaldi Salah Satunya Pendidik Yang Dimasuk Disini Pendidikan Sarat Pendidik Yang Secara Umum Bagaimana Sarat Pendidik Yang Secara Khususnya Atau Islamnya Seperti Apa Sepertinya Belum Ada Di Dalam Makalah Bapak Terus Yang Kedua Yang Kedua Di Halaman Sebelas Itu Ada Ayat-ayat Tentang Pendidikan Itu Sudah Bagus Sudah Lengkap Tetapi Yang Kami Lihat Disini Sepertinya Tidak Berurutan Tidak Dengan Maknanya Dengan Asbab Nujulnya Dengan Apa Masabahnya Jadi Kalau Kalau Yang Kami Lihat Sepertinya Ada Ayatnya Ada Maknaannya Ada Asbab Nujulnya Sekaligus Dengan Masabahnya Itu Saja Yang Kami Beri Masukan Untuk Pak Eka Yusnaldi Kami Kembalikan Kepada Moderator Terima kasih Kepada Bu Isnawati Atas Makan Yang Luar Biasa Untuk Membangun Untuk Melengkapi Daripada Makalah Ini Luar Biasa Bu Isnawati Dan Selanjutnya Kami Berikan Kesempatan Kepada Seluruh Audien Untuk Bertanya Dan Season Pertama Ini Kita Buka Tiga Orang Penanya Kepada Seluruh Audien Kami Persilahkan Baik Pak Bahtiar Oke Silahkan Pak Muhammad Sulehin Pranoto Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Kita Kita Hormati Bapak Dosen Pengampu Mata Kuriah Karbari Yang Ingin Saya Tanyakan Tentang Tentang Khidir Jadi Sama Kita Pahami Bahwa Dalam Kisah Khidir Itu Nabi Khidir Bahwa Sesuatu Yang Belum Terjadi Nabi Khidir Lebih Mengetahuinya Maka Maka Yang Ingin Saya Tanyakan Adalah Bagaimana Aplikasi Dalam Kelapaan Atau Dalam Sebuah Lembaga Pendidikan Dengan Pola Nabi Hidir Tersebut Apakah Pola tersebut Dibenarkan Misalkan Memotong Kepala Atau Bagaimana Yang Kasarannya Yang Kita Tidak Mempunyai Ilmu Tentang Hal Tersebut Jadi Dalam Pemakalah Ini Pemakalah Menyantumkan Pola Pendidikan Nabi Hidir Jadi Dalam Aplikasinya Pola Nabi Hidir Ini Bagaimana Kita Praktikan Di Lapangan Terima Kasih Pak Terima Kasih Kepada Pak Solehin Atas Pertanyaannya Saya Ulangi Sekali Lagi Pak Solehin Untuk Memperjelas Pertanyaannya Adalah Bagaimana Aplikasi Di Lapangan Tentang Pendidikan Dalam Pola Yang Dilakukan Oleh Nabi Hidir Apakah Pola Ini Dibenarkan Di Dunia Pendidikan Pada Saat Ini Benar Pak Soleh Ya Benar Oke Baik Pertanyaan Kedua Kepada Audien Kami Persilahkan Untuk Memberikan Pertanyaan Oke Oke Sambil Menunggu Pertanyaan Dari Para Audien Kita Akan Menjawab Terlebih dahulu Pertanyaan Dari Pak Solehin Kepada Pak Eka Yusnandi Kami Persilahkan Untuk Menjawab Pertanyaan Baik Saya Akan Menjawab Pertanyaan Dari Pak Muhammad Solehin Bagaimana Aplikasinya Dalam Dunia Pendidikan Tentang Pendidik Nabi Hidir Disitu Kan Ada Bagaimana Cara Nabi Hidir Mendidik Ya kan Disitu Ada Katanya Menghukum Peserta Didik Jika Melakukan Kesalahan Dan Melanggar Aturan Akan Tetapi Hal Ini Berbeda Dengan Nabi Hidir Jadi Kalau Nabi Hidir Memberikan Pendidikan Dia Cukup Memaafkan Artinya Ketika Peserta Didik Itu Salah Seorang Pendidik Dia Harus Memaafkan Karena Tidak Ada Produk Di Dunia Ini Yang Gagal Artinya Tidak Ada Produk Tuhan Yang Gagal Selaku Pendidik Kita Ketika Ada Siswa Kita Yang Berbuat Salah Maka Kita Memaafkannya Dan Memberi Arahan Supaya Dia Tidak Mengulanginya Lagi Bagaimana Caranya Kita Lakukan Pendekatannya Nah Hari Ini Kenapa Terlambat Apa Penyebabnya Apa Penyebabnya Ditanya Maka Di Lembaga Pendidikan Itu Namanya Ada Namanya Bimbingan Konseling Dibimbing Diarahkan Dan Tidak Perlu Diberi Hukuman Tapi Cukup Dimaafkan Itulah Yang Seharusnya Dilakukan Pendidik Menurut Hidir Menurut Nabi Hidir Itulah Yang Dikatakan Jadi Selama Ini Kita Lihat Di Sekolah Kan Kalau Siswanya Terlambat Misalnya Gak Boleh Masuk Lagi Itu Salah Tapi Harus Diberi Kemaapan Supaya Pak Dia Tidak Mengulanginya Lagi Diarahkan Bagaimana Melaksanakan Tata Tertib Aturan Sekolah Yang Baik Dan Benar Artinya Siswa Itu Tidak Harus Diberi Hukuman Yang Sifatnya Apa Memberi Epek Jerak Atau Trauma Cukup Dimaafkan Tapi Diberi Nasihat Untuk Diarahkan Menjadi Lebih Baik Lagi Gak Perlu Dimarahi Ya kan Tapi Diarahkan Oke Itu Dari Saya Kembalikan Ke Moderator Terima Terima Kasih Kepada Pak Eka Yusnaldi Atas Jawabannya Tadi Ada Sedikit Mungkin Yang Belum Menyentuh Ya Pak Solehin Tadi Menyingkung Tentang Potong Kepala Tentang Pendidikan Potong Kepala Apakah Ini Ada Perumpamaannya Dengan Pendidikan Pada Saat Ini Atau Kita Contohnya Lihat Di Mekah Pendidikan Juga Termasuk Ini Ada Yang Mencuri Langsung Potong Tangan Begitu Artinya Ada Enggak Kiasnya Di Dunia Pendidikan Saat Ini Terutama Di Indonesia Seperti Yang Dicontohkan Oleh Khidir ini Ya Gini Pak 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 Selihin Kalau Ada Misalnya Lembaga Pendidikan Yang Melakukan Aturan Bahwa Tak Boleh Rambut Panjang Siswa Yang Bersekolah Disitu Bagaimana Kita Mengingatkannya Artinya Kita Sebagai Pendidik Maka Kita Panggil Siswanya Artinya Kalau kita Langsung Esekusi Kita yang Memberi Hukum Disitu Nanti Akan Akan Dampak Psikologisnya Tapi Kita Panggil Ke Ruang BK Mana Anak Anak Yang Bermasalah Rambutnya Panjang Atau Rambutnya Diwarnai Digunting Itu Tidak Boleh Langsung Diesekusi Di Lembaga Pendidikan Tapi Dipanggil Ke BK Bahwa Anak Tadi Kita Mau Berikan Hukuman Anak Gimana Kamu Saya Kasih Waktu Satu Minggu Untuk Pangkas Artinya Dia Diberi Peringatan Terlebih Dahulu Gak Boleh Langsung Rambutnya Langsung Karena Diwarnai Atau Panjang Dipotong Di Tempat Itu Nanti Akan Menimbulkan Dampak Psikologis Artinya Cukup Diberi Nasihat Dulu Diberi Peringatan Lalu Kalau Sudah Selesai Dimaafkan Oke Kira-kira Begitu Dari saya Pak Batyar Oke Terima kasih Pada Pak Eka Yusnaldi Oke Terima kasih Pak Eka Yusnaldi Bagaimana Dengan Pak Solehin Atas Jawaban Dari Pak Eka Halo Pak Batyar Ya Halo Suara Saya Halo Ya Kedengar Jadi Yang saya Maksudkan Dengar Dengar Suara saya Kedengar Dengar Oke Bagaimana Pak Solehin Atas Jawaban Dari Pak Eka Yusnaldi Apakah Bapak Sudah Paham Atau Ada Yang kurang Silahkan Jadi Dari Kisah Nabi Hidir Itu Juga Kan Mencontohkan Beliau Mempraktekkan Dulu Mempraktekkan Membolongi Kapal Terus Membenahi Rumah Yang Reot Dan Juga Membunuh Anak Kecil Nah Artinya Disitu Ada Juga Pesan Bahwa Guru Itu Sudah Mencontohkan Dulu Seperti Itu Nah Jadi Aplikasinya Dalam Dunia Pendidikan Itu Bagaimana Dengan Contoh Yang Dalam Alur Cerita Nabi Hidir Tersebut Jadi Nabi Hidir Mempraktekan Memberi Contoh Langsung Praktek Itu Membolongi Loh Ini kok Ada Perahu Bagus-bagus Kok Dibolongi Itu Ada Anak Kecil Kok Dibunuh Nah Gitu Bagaimana Aplikasi Tersebut Dalam Dunia Pendidikan Kita Itu Maksud Saya Begitu Oke Terima 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 Pak Soleh Bagaimana Dengan Pak Eka Bagaimana Dengan Tanggapan Dari Pak Soleh Hin Tadi Bagaimana Memang Atau Atau Memang Handset Atau Mikrop Atau Pengarah Suara Pak Jaringan Mungkin Jaringan Oh Jaringan Ya Oke Pak Solehin Atau Coba Dikuatkan Dulu Volumenya Supaya Lebih Jelas Didengar Dengarkan Dengarkan Oleh Pak Eka Yang Saya Maksudkan Dalam Contoh Nabi Hidir Membolongi Kapal Membetulkan Rumah Dan Membunuh Anak Kecil Itu Pak Jadi Pola Pendidikan Yang Nabi Hidir Contohkan Itu Terhadap Nabi Musa Nah Itu Bagaimana Aplikasinya Dalam Dunia Pendidikan Begitu Oke Terima kasih Nabi Hidir Langsung Mencontohkan Langsung Mencontohkan Dipolonginya Kapalnya Dibunuh Anak Kecil Itu Dan Dibenahi Rumah Reot Oke Apa maksud Pak Sohin Begini Pak Eka Nabi Hidir Ini Memberikan Pendidikan Itu Kepada Musa Sebagai Peserta Didik Tanpa Memberikan Penjelasan Terlebih Dahulu Tapi Beliau Langsung Praktik Contoh Langsung Membolongi Kapal Yang Kedua Adalah Langsung Membunuh Anak Kecil Sebelum Diberikan Penjelasan Dari Nabi Hidir Kepada Musa Alaihissalam Jadi Daripada Contoh yang Diberikan oleh Nabi Hidir Itu Bagaimana Praktiknya Di dunia Pendidikan Pada saat Ini Artinya Di dunia Pendidikan Saat ini Kita Akan Ada Aturan Di Indonesia Kita Nggak Bisa Melakukan Itu Sesuai Dengan Kejadian Yang Dilakukan Pendidikan Nabi Hidir Kalau Di Indonesia Itu Kita Mencubit Siswa Saja Kita Sudah Bisa Dilakukan Pelaporan Jadi Di Indonesia Ini Ada Aturan Yang Tidak Boleh Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Undang-Undang Kekerasan Terhadap Anak Jadi Nggak Bisa Kita Harus Mencubit Siswa Lalu Kita Dilaporkan Di polisi Ada Orang tuanya Polisi Jadi Nggak Bisa Langsung Main Eksekusi Ada Aturan Aturan Yang Harus Kita Taati Sebagai Pendidik Sesuai Keberadaan Kita Di Indonesia Ini Oke Itu Dari Saya Saya Kembalikan Kemudator Oke Terima kasih Pak Eka Yus Naldi Bagaimana Dengan Pak Solehin Oke Nanti Mohon Ditambahkan Sama Pak Oke Terima kasih Pada Pak Solehin Sebelum Kita Melanjutkan Sesen Kedua Atas Pertanyaan Mungkin Ada Bapak Ibu Yang Akan Menambahkan Atau Memberikan Asaran Terhadap Jawaban Yang Kita Berikan Tadi Kepada Audiens Kami Persilahkan Saya Boleh Bapak Oke Bu Isnawati Yang Selalu Aktif Dalam Memberikan Tanggapan Terima Kasih Kami Persilahkan Kepada Bu Isnawati Tidak Kalaupun Itu Benar Kalaupun Itu Salah Saya Sebelumnya Mohon Maaf Yang Berdasarkan Benar Dapat Dua Berdasarkan Yang Kita Pahami Bahwa Pemberian Reward Dan Panisman Itu Kepada Anak Didik Itu Atau Peserta Didik Itu Siswa Didik Itu Itu Ada Ketentuannya Kalau Misalnya Di dalam Ilmu Pendidikan Yang Kita Sudah Baca Itu Bahwa Ilmu Pendidikan Itu Boleh Memberikan Reward Dan Panisman Kepada Anak Didik Tetapi Dalam Psikologi Pendidikan Sebesar Seberat Apapun Yang Dilakukan Kesalahan Oleh Anak Didik Atau Persetan Didik Itu Maka Tidak Boleh Diberi Hukuman Atau Panisman Berangkat Kita Kedalam Dunia Pendidikan Atau Ilmu Pendidikan Itu Boleh Diberikan Yang Diberikan Itu Kita Bisa Lihat Sebesar Apa Kesalahan Itu Maka Harus Diberikan Sebagai Hukuman Atau Sebagai Imbalan Bisa Jadi Semuanya Itu Harus Disesuaikan Dengan Keadaan Dalam Dunia Pendidikan Kita Sekarang Ini Kalau Memang Ia Membuat Kesalahan Cuman Kita Hanya Memama Sepertinya Itu Bukan Memberi Pembelajaran Kita Lihat Kembali Sebesar Apa Kesalahan Itu Yang Dilakukan Oleh Anak Itu Mungkin Hanya Dia Masuk Terlambat Apakah Kita Harus Menghukumnya Jadi Kalaupun Kita Menghukumnya Kita Lihat Kesalahan Itu Seberat Apa Kesalahannya Maka Kesalahan Itu Kita Bukan Membiarkan Anak Terus Seperti Itu Atau Kita Memberi Hukuman Seberat Beratnya Bukan Yang Kita Rasakan Bahwa Memberikan Segala Sesuatu Itu Untuk Anak Itu Sesuai Dengan Apa Yang Menjadi Kesalahannya Itu Tidak Harus Dengan Hukuman Yang Seperti Apa Seperti Itu Itu Yang Kita Pahami Dalam Dunia Pendidikan Baik Kami Kembalikan Kepada Bapak Moderator Terima Kasih Bu Isnawati Atas Masukannya Mungkin Ada Para Bapak Dan Ibu Yang Akan Memberikan Lagi Silahkan Terima kasih Kepada Bang Bahtiar Serega Selaku Moderator Ya Tadi Pertanggannya Cukup Bagus Bagaimana Aplikasi Tentang Pola Pendidikan Allah Nabi Khidir Dengan Nabi Musa Alayhi Salam Ini Kisahnya Di dalam Surat Al-Kahfi Ayat 66 Juz 15 Pertama Musa Bertanggak Dulu Kepada Nabi Khidir Musa Berkata Kepada Khidir Bolehkah Aku Mengikutimu Supaya Kamu Mengajarkan Kepadaku Ilmu Yang Benar Di Antara Ilmu Yang Telah Diajarkan Kepadamu Kalau Kita Ambil Kiasnya Pada Zaman Pendidikan Saat Sekarang Ini Di Setiap Lembar Pendidikan Baik Itu Mulai Dari SDS SMA Sampai Perguran Tinggi Ada Namanya Surat Pernyataan Surat Pernyataan Siswa Atau Peserta Didik Atau Mahasiswa Bahwa Saya Siap Mengikuti Peraturan Peraturan Yang Ada Di Lembaga Pendidikan Tersebut Ini Kalau Kita Kaitkan Jadi Ketika Itu Nabi Khidir Menjawab Kan Begitu Di Ayat 67 Juga Ini Jawaban Nabi Nabi Khidir Sesungguh Kamu Sekali Tidak Akan Sanggup Bersamaku Kan Ini Jadi Di Surat Pengataan Siswa Kalau Kita Kaitkan Jerman Sekarang Itu Ada Peraturan Yang Terus Diikuti Oleh Setiap Peserta Didi Mungkin Ada Peraturan Yang Mungkin Berat Bagi Peserta Didi Ini Mungkin Pertimbangan Bagi Peserta Didi Untuk Masuk Ke Sekolah Atau Lembaga Pendidikan Tersebut Yang Membuat Peraturan Peraturan Yang Sudah Ditetapkan Kemudian Di Lanjutan Ketika Itu Nabi Musa Nabi Musa Menjawab Di ayat 69 Musa Berkata Insyaallah Kamu Akan Mendapati Aku Sebagai Orang Yang Sabar Dan Aku Tidak Akan Menantangmu Dalam Sesuatu San Apapun Di Sini Sudah Ada MOU Terikat Perjanjian Antara Nabi Musa Dengan Nabi Khidir Bahwa Nabi Musa Akan Sabar Patuh Dan Taat Mengikuti Semua Apa Yang Dilakukan Oleh Nabi Khidir Akan Tetapi Kengataannya Ketika Dilaksanakan Pendidikan Yang Dididik Oleh Nabi Khidir A.S. Itulah Terjadi Kapal Yang Dibolongi Kemudian Anak Yang Dibunuh Kemudian Lagi Rumah Yang Dirobohkan Maka Setiap Kejadian Setiap Pendidikan Yang Diajarkan Oleh Nabi Khidir Kepada Nabi Musa Nabi Musa Tidak Tidak Sabar Maka Ketika Pertama Kejadian Kapal Ketika Nabi Khidir Mengampaikan Kepada Nabi Musa Ketika Di awal Engkau Sampaikan Engkau Akan Sabar Ternyata Tidak Sabar Di sini Bisa kita Ambil Kaitan Dalam Dunia Pendidikan Biasa Bimbingan Konseling Konseling Ada SP Surat Peringatan Pertama Surat Peringatan Kedua Surat Peringatan Ketiga Kalau tidak Diindahkan Tidak Diikuti Oleh Peserta Yang Bersangkutan Sama Dengan Pendidikan Yang Diajarkan Oleh Nabi Khidir Akhirnya Nabi Musa Dikeluarkan Nabi Musa Diberhidikan Dari Siswa Atau Santri Nabi Khidir Begitu Jadi Di dalam Dunia Pendidikan Begitu Ada Reward Dan Panisme Panisme Peringatan Dulu Satu Dua Kali Tidak Diindahkan Maka Mungkin Tindakan Yang Selanjutnya Eksekusi Bisa Dikeluarkan Dari Lembaga Pendidikan Atau Sekolah Tentu Terima Kasih Ini Dari Saya Saya Kembalikan moderator Terima Kasih Kepada Ustaz Zulfahmi Hasibuan Luar Biasa Jawabannya Membuat Kias Dengan Pendidikan Kita Pada Saat Sekarang Ini Baik Kita Buka Season Kedua Untuk Bertanya Kami Persilahkan Biasanya Bang Abbas Ini Bertanya Mana Bang Abbas Ini Anak Bu Nun Biasa Sampai Jangan Takut Takut Nanya Kita Ini Tafsir Memang Ini Tapi Supaya Paham Kita Atau Saya yang bertanya Pak Eka Sambil menunggu Yang lain-lain Saya bertanya Dari Makalah Yang Pak Eka Buat Alhamdulillah Sudah Menuhi Daripada Sarat-sarat Ataupun Item-item Yang ada Di Selabus Tapi Saya Mau bertanya Pak Eka Terkait dengan Pendidik Terkait dengan Pendidik Ini kan Luar biasa Jenjangnya Siapa-siapa Pendidik Jadi Kalau kita Melihat Daripada Al-Quran Itu sendiri Karena Disini Adalah Pandangan Al-Quran Terhadap Pendidik Jadi Secara Apa Namanya Secara Tingkatan Ataupun Secara Keseluruhan Siapa-siapa Yang Menjadi Pendidik Bagi Kita Mungkin Itu aja Singkat Pertanyaannya Pak Eka Terima kasih Atas Pertanyaannya Siapa-siapa Yang menjadi Contoh Pendidik Bagi Kita Yang Jawabannya Itu Bahwa Contoh Pendidik Yang Harus Kita Contoh Dalam Kehidupan Sehari-hari Yaitu Pribadi Rasulullah S.A.W. Bagaimana Tata Cara Rasulullah Bergaul Sesama Kawan Sesama Sahabat Jadi Suri Toladan Dalam Pendidik Yang Wajib Kita Contoh Yaitu Suri Toladan Pendidikan Yang Dibawakan Oleh Rasulullah S.A.W. Nabi Muhammad S.A.W. Adalah Tokoh Pendidik Yang Harus Kita Contoh Bagaimana Dia Dalam Beribadah Dalam Berda'wah Dalam Menyampaikan Secara Islam Ya kan Jadi Kepribadian Rasulullah Yang Harus Kita Tiru Dengan Sifat Siddiq Amanah Tablik Dan Patonah Jadi Sikap-sikap Yang Wajib Bagi Rasul Itulah Salah Satu Contoh Pendidik Yang Harus Kita Ikuti Bagaimana Pak Batyar Oke Pak Eka Oke Menarik ya Jadi Maksud saya Pak Eka Di dalam Pendidikan Itu Siapa Yang Menjadi Pendidik Pertama Sampai Kepada Nanti Guru-guru Kita Dosen Kita Sampai Nanti Siapa Pendidik Pertama Hingga Nanti Pendidik Itu Adalah Profesor Doktor Aplub Mukti Yang Bersama Kita Sebagai Guru Besar Kita Yang Akan Mendidik Kita Artinya Yang Kedua Adalah Menurut Al-Quran Itu Sendiri Apa Sih Kewajipan Yang Harus Dimiliki Oleh Seorang Pendidik Itu Dan Apa Hak Dia Sebagai Pendidik Seperti Itu Terima Kasih Oke Gini Pak Bahtiar Sregar Kalau Kita Lihat Di Dalam Keluarga Kata Ummu Itu Kan Artinya Ibu Jadi Induk Dari Pendidikan Di Keluarga Itu Adalah Dari Ibu Ibu Itu Induk Dari Umat Jadi Kalau Tidak Ada Ibu Maka Tidak Adalah Tiangnya Umat Jadi Pendidik Umat Itu Penentu Ara Umat Ini Yakni Ibu Jadi Ibu Itu Adalah Seorang Yang Lembut Terhadap Anaknya Disebabkan Sifat Yang Lembut Kesehariannya Anak Di Tangan Seorang Ibu Yang Lebih Banyak Mengurusnya Merawat Dan Mendengarkan Curhatannya Dan Keluhannya Artinya Pendidik Yang Di Dalam Keluarga Yang Utama Itu Ibu Jadi Kalau Mau Bagus Negara Ini Yang Mengajar Anak Anak Adalah Ibu Ibu Yang Mempunyai Pengetahuan Hebat Tentang Dunia Pendidikan Artinya Kalau Tidak Ada Ibu Umat Ini Tidak Akan Bagus Jadi Pendidikan Yang Utama Itu Terletak Pada Ibunya Jadi Kita Sebagai Pendidik Misalnya Kalau Mau Mencari Generasi Pendidik Yang Bagus Maka Carilah Ibu Ibu Yang Berpendidikan Jadi Kalau Pendidikannya Bagus Anak Orang Saja Di Perbaikinya Apalagi Kita Jadi Penentu Pendidikan Di keluarga Itu Adalah Ibu Itu Dari Saya Gimana 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 Batyar Terima Kasih Pak Eka Yusnaldi Dan Selamat Ya Bu Nunzairina Dan Bu Fauzia Atas Ibu Sudah Diberikan Kelar Sebagai Ibu Dan Mempunyai Pendidikan Tinggi Ini Menguatkan Dari Yang Disampaikan Oleh Pak Eka Tadi Oke Pak Eka Yang Kedua Tadi Pertanyaan Saya Apa Yang Wajib Dimiliki Olah Sependidik Itu Atau Apakah Hak Dan Kewajiban Seorang Pendidik Itu Menurut Al-Quran Dan Hadis Pak Eka Oke Kalau Untuk Ayat Al-Quran Dan Hadis Saya Kurang Paham Tentang Hal Ini Tapi Jelas Di Surat Luqman Bagaimana Kita Mendidik Anak Itu Istilahnya Tadi Ada Di Surat Luqman Susuhilah Anakmu Selama Dua Tahun Disitu Sudah Ada Nilai Pendidikannya Yang Terdapat Dalam Surat Luqman Jadi Kalau Mau Menjadi Pendidik Yang Bagus Seorang Orang Tua Itu Harus Menyusui Anaknya Selama Dua Tahun Untuk Tafsirnya Saya Kembalikan Kepada Kawan-kawan Yang Pakar Dan Ahli Tentang Ini Karena Saya Juga Masih Dalam Hal Ini Saya Masih Belajar Karena Saya Istilahnya Dari Dari Unimet Yang Tidak Pernah Mendapat Mata Kuliah Tafsir Tarbawi Ini Jadi Mengenai Tafsir Tafsir Ayatnya Nanti Saya Mohon Dibantu Oleh Kawan-kawan Yang Paham Tentang Hal Itu Oke Saya Kembalikan Pak Bahtiar Oke Terima Kasih Pak Eka Yusnaldi Luar Biasa Jawabannya Pak Eka Untuk Itu Kepada Bapak Ibu Dan Seluruh Audien Mungkin Ada Tambahan Ataupun Masukan Atas Pertanyaan Pak Bahtiar Tadi Kami Persilahkan Kepada Bapak Dan Ibu Mau Nanya Ibu Oke Ya Ibu Silahkan Ibu Sekalian Dijawab Nanti Sama Pemakalah Dan Kawan-kawan Saya Mau Nanya Singkat Dalam Islam Ada Berapa Pendidik Berapa Pendidik Oke Dalam Islam Ada Berapa Pendidik Yang Disebut Pendidik Itu Siapa Siapa Saja Kemudian Masihkan Contohnya Karena Disini Dibahas Tentang Walid Umu Ibu Tentang Surah Luqman Tentang Luqman Dan Nabi Heidir Jadi Konsep Kita Tentang Pendidik Siapa Siapa Saja Dicebut Pendidik Oke Terima Kasih Bu Nun Zairina Atas Pertanyaannya Oke Satu Lagi Siapa Bapak Ibu Yang Bertanya Satu Lagi Kita Berikan Kesempatan Saya Pak Eka Jamiat Pak Jamiat Oke Silahkan Pak Jamiat Baik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Yang sama kita Hormati Bapak Prof Dan yang sama kita Hormati Moderator Dan yang tidak Lupa Yang kita Hormati Pemakalah Pada hari ini Sedikit Saya Bertanya Ini Pemakalah Perihal Pendidikan Pendidikan Tatsy Terbawi Mengenai Kalau kita Lihat Yang paling Banyak Itu Kita Lihat Di Tatsy Terbawi Itu kan Contoh-contoh Dari Ayat Pendidikan Itu Adalah Laki-laki Artinya Om Atau Ibu Itu kan Sedikit Perempuan Kira-kira Menurut Pemakalah Itu Dalam Al-Quran Itu Ada Berapa Ayat Atau Dalil Yang Menyerukan Tentang Pendidikan Menurut Tatsy Terbawi Itu aja Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ustaz Zamiat Subari Rasanya memang Kalau Enggak Dengar Suara Ustaz Ini Kecarian Kita Allah Ya Rok Sukran Oke Udah Dua Pertanyaan Ya Ustaz Ya Pak Turham Ya Pak Turham Pak Pak Putus-putus Suaranya Pak Ya Pertama Mohon maaf Sinyal Di tempat Saya Agak Terganggu Oke Pak Halo Saya dengar Ya dengar Pak Turham Silahkan Pak Turham Pak Pak Turham Suaranya Putus-putus Halo Suaranya Putus-putus Pak Atau Atau Pertanyaannya Pak Untuk Solusinya Bisa Diketik Dikirimkan Ke Media Zoom Atau Langsung Dikirimkan Ke Grup WA Juga Bisa Pak Ya Pak Turham Dicat Aja Pertanyaannya Oke Oke karena Ada masalah Teknis Oke Pak Turham Karena Masalah Teknis Jaringan Yang kurang Bersahabat Di daerah Bapak Untuk itu Kami persilahkan Aja Pak Turham Untuk Ngecat di Media Zoom Atau langsung Ke WA Group Nanti kami akan Sampaikan ke Narasumber kita Baik Sambil menunggu Pertanyaan dari Pak Turham Maka disini Akan saya ulangi lagi Pertanyaan dari Dua audien tadi Yang pertama adalah Dari Bu Nun Zairayna Tentang Di dalam Islam Ada berapa Yang dikatakan Pendidik Dan siapa Dan siapa Siapa saja Pendidik Yang kedua adalah Pertanyaan dari Pak Jamiat Subari Berapa Ataupun Dalil Tentang Pendidik ini Yang terdapat Di dalam Al-Quranul Karim Terima kasih Kami kembalikan Kepada Narasumber kita Yaitu Pak Eka Persilakan Baik Saya akan Menjawab Pertanyaan dari Bu Nun Zairayna Di dalam Islam Siapa Siapa Saja Yang dikatakan Pendidik Kalau Kita lihat Dari Makalah Yang kita bahas Hari ini Itu Di surat Luqman Bahwa Pendidik itu Adalah Luqman Kalau kita Kembalikan Ke Unsur Unsur Pendidikan Yang ada Di dalam Surat Luqman Itu Sudah Jelas Bahwa Luqman Sebagai Pendidik Sedangkan Anaknya Sebagai Peserta Didik Baru Disitu Jelas Ada Materinya Dan Lembaga Pendidikannya Jelas Yaitu Pendidikan Di Keluarga Kurikulumnya Bagaimana Disitu Sudah Dijelaskan Bahwa Kita Tidak Boleh Mempersekutukan Tuhan Yaitu Pembelajaran Yang Diberikan Oleh Luqman Itu Adalah Pembelajaran Ahlak Tentang Pengesaan Tuhan Jadi Kalau Menurut Surat Luqman Siapa Siapa Saja Pendidik Itu Kita Kita Semua Yang Yang Ada Di Harga Semua Itu Pendidik Karena Disitu Ada Unsur Pendidikan Baik Dari Pendidik Serta Didik Kurikulum Sarana Prasarana Lembaga Pendidikan Jadi Siapa Saja Pendidik Dalam Islam Ya Kitalah Keluarga Dari Bagian Lembaga Pendidikan Baik itu Di pendidikan Formal Maupun Non Formal Jadi Setiap Mahluk Setiap Manusia Itu Pendidik Gimana Saya Kembalikan Ke Nun Zairina Terima Kasih Pak Eka Bagaimana Dengan Bu Nun Zairina Atas Jawaban Dari Pak Eka Tadi Masukannya Saya Bisa Masuk Pak Waktiar Ya Pak Waktiar Halo Pak Waktiar Dibuka Mik Pak Pak Abas Menambahkan Pak Abas Oke Terima kasih Maaf Pak Abas Mau Menambahi Iya Saya Mau Melengkapi Yang Disampaikan Pak Eka Tadi Tentu Pertanyaan Bu Nun Zairina Karena Ini Penting Saya Kira Mohon Maaf Sama Pak Eka Mungkin Ada Yang Terlupakan Kalaupun Di Makalah Ini Kan Karena Kita Membicarakan Tentang Pendidik Justru Ini Karena Pak Eka Mengutip Surat Luqman Jika Dikutip Lagi Tambahan Surat Al-Fatiha Misalnya Maka Pendidik Nomor Satu Itu Sebenarnya Adalah Allah Subhanahu Wata'ala Kalau Bicara Pendidik Tapi Karena Pada Makalah Sebelumnya Ada Banyak Tem Tentang Pendidik Ini Maka Kadang-kadang Pendidik Berperan Sebagai Mudaris Kadang-kadang Berperan Sebagai Muadib Kadang-kadang Berperan Sebagai Muallim Jadi Ada Beberapa Jenis-jenis Pendidik Yang Ada Dalam Al-Quran Yang Kesemuanya Juga Berkaitan Dengan Istilah-istilah Yang muncul Di masyarakat Kita Sama Seperti Kadang-kadang Di madrasah Guru itu Dipanggil Muallim Atau Ustadz Kenapa Di pesantren Ada yang Dipanggil Kiai Atau Kadang Dipanggil Sheikh Tentu Ini juga Berkaitan Dengan Makna Pendidik Nah Jadi Kalau Pertanyaan Bu'nun Tadi Dalam Konsep Al-Quran Sebenarnya Siapa Sebenarnya Pendidik Ini Kan Kira-kira Begitu Maka Sesungguhnya Yang paling Pertama Itu Adalah Allah Yang kedua Baru Seorang Ibu Atau Orang Tua Itu Yang Pemakala Mengutip Dengan Menggunakan Kata Walid Yang Walid Di Sana Ada Umi Tetapi Sesungguhnya Makna Orang Tua Itu Pun Ada Dua Ada Orang Tua Biologis Ada Orang Tua Non Biologis Misalnya Seorang Orang Tua Yang Tidak Melahirkan Anak Kandung Mungkin Saja Mengangkat Anak Angkat Itu Juga Anak Sama Seperti Hadis Yang Menjelaskan Anak Yang Soleh Mendoakan Orang Tuanya Bukan Berarti Harus Anak Kandung Tetapi Semua Anak Yang Soleh Itu Secara Langsung Bisa Mendoakan Orang Tua Jadi Saya Kira Urutannya Begitu Pak Eka Dan Bu Nun Bahwa Nomor Satu Pendidik Itu Allah Yang Kedua Baru Ibu Atau Boleh Dikolaborasi Makna Kata Walid Orang Tua Tadi Kemudian Yang Ketiga Baru Masuk Ke Pendidik Pendidik Formal Sama Seperti Guru Ngaji Misalnya Yang Non Formal Pun Sekali Atau Sampai Kita Kependidikan Formal Ada Di Tingkat SD Atau MI Tingkat SMP Atau MTS Tingkat SMA Atau Alia Sampai Keperguruan Tinggi Tentu Nanti Klasifikasi Dari Jenis-jenis Pendidik Ini Tentu Ini Akan Berbeda Di Setiap Negara Istilah-istilah Yang Digunakan Ada Yang Diatur Dalam Beberapa Regulasi Yang Ada Di Negara-negara Tentu Seperti Kita Di Indonesia Misalnya Itu Belum Regulasi Yang Mengatur Istilah Khusus Untuk Guru Hanya Disebut Guru Gitu Saja Hanya Dua Jenis Ada Guru Dan Juga Dosen Sesungguhnya Tupoksi Guru Ini Kan Ada Beberapa Macam Bagaimana Peran Guru TK Ketika Masuk Ke Piaud Misalnya Pendidikan Anak Usia Dini Maka Di Sana Peran Guru Itu Tidak Seperti Mu'alim Mereka Seperti Robi Dalam Al-Quran Karena Tidak Hanya Mengajar Malah Mengasuh Mempopoi Anaknya Dan Segala Macam Kemudian Di Perguruan Tinggi Kadang-kadang Lebih Banyak Dosen-dosen Itu Berperan Sebagai Robi Hanya Mengarahkan Saja Bahwa Sudah Ada Aplikasi Sistem Seperti Kita Sekarang Kuliah Ada Silabus Jadi Kalau Bukan Kitanya Yang Mau Atau Yang Rakus Ilmu Imam Safi'i Maka Sulit Bagi Kita Mendapatkan Ilmu Di Perkuliahan Ini Kalau Bukan Kita Yang Menggalinya Karena Tak Cocok Lagi Metode Punishment Misalnya Kecuali Hanya Dengan Konsep Ancaman Nilai Tak Mungkin Lagi Kita Dipukul Tapi Kalau Ditingkat SD Sampai MTS Justru Itu Dianjurkan Hadis Nabi Pun Ada Ayat Al-Quran Pun Ada Dalam Metode Penyelesaian Masalah Setelah Tidak Lagi Berlaku Atau Tidak Mempan Lagi Konsep Hikmah Tidak Mempan Lagi Konsep Pendekatan Maka Boleh Gunakan Dihukum Tentu Dengan Aturan Aturan Yang Sesuai Konsep Yang Di Ijitihat Oleh Para Ulama Kita Itu Kalau Konsep Islam Kalau Dalam Konsep Ham Misalnya Menkum Ham Juga Mengatur Aturan Aturan Tertentu Dike Mendiknas Juga Diatur Aturan Dalam Memberikan Hukuman Jadi Saya Kira Itu Kesimpulannya Ibu Nun Bahwa Urutan Pendidik Jika Melihat Konsep Al-Quran Ataupun Tafsir Yang Ada Dari Mupasir Muslim Kuat Itu Maka Urutan Pendidik Yang Pertama Adalah Allah Yang Kedua Orang Tua Baru Yang Berikutnya Pendidik Pendidik Yang Berlangsung Atau Yang Secara Langsung Mendidik Anak Tersebut Saya Kira Demikian Pak Baktiar Terima kasih Saya Kembalikan Terima Kasih Kepada Pak Abbas Sregar Luar Biasa Jawabannya Panjang Lebar Mungkin Ada Masukan Dari Tambahan Dari Bapak Ibu Sekalian Kami Persilahkan Pak Baktiar Pak Baktiar Moderator Ya Bu Nun Zairina Kami Persilahkan Terima Terima kasih Pada Pak Abbas Berarti Ada Tiga Pendidik Berarti Ong Allah Kemudian Orang Tua Dan Guru Guru Lalu Begini Pak Abbas Kalau Memang Ada Tiga Kan Kita Sudah Ada Sejarah Nabi Nabi Rasul Ini Jadi Kalau Ong Allah Mendidik Siapa Yang Dia Didik Ya Tentunya Nabi Rasul Nah Kemudian Apakah Nabi Rasul Itu Tidak Sebagai Pendidik Bagi Umatnya Nanti Barulah Orang Tua Yang Mendidik Anak-anaknya Baru Yang Keempat Kita Anggap Orang Lain Itu Guru Ustadz Mualim Mualimah Yang Kedua Apakah Nabi Rasul Keberadaan Rasul Boleh langsung Pak Baktiar Oke Silahkan Pak Abbas Regan Begini Ibu Nun Keberadaan Rasul Allah Sesungguhnya Rasul Allah Itu Kan Tidak Hanya Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Tetapi Kita Konsens Saja Secara Umum Seluruh Para Rasul Itu Memang Utusan Allah Subhanahu Wata'ala Maka Kalau Ibu Pernah Melihat Konsep Nur Maka Nabi Muhammad Adalah Nur Allah Sedangkan Al-Quran Adalah Perkataan Nabi Muhammad Yang Diwahyukan Oleh Allah Jadi supaya Jangan salah Faham kita Al-Quran Itu Secara Langsung Allah Sampaikan Kepada Umat Atau Hambanya Ini Tidak Pernah Hanya Pasti Melalui Kepada Rasulullah Sallallahu Maka Ayat Al-Quran Disebut Sebagai Kalamullah Tetapi Dia Disampaikan Lewat Lisan Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Sedangkan Rasulullah Dalam Perannya Sebagai Pendidik Dia Dia Masuk Kepada Bagian Dari Yang Diwahyukan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Maka Hadisnya Dengan Jelas Tidak Ada Satupun Yang Dituturkan Oleh Rasulullah Itu Kecuali Itu Wahyu Dari Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Keberadaan Rasul Rasul Allah Sesungguhnya Telah Mewakili Konsep Rabbi Konsep Rabbi Sebagai Makna Pendidik Dalam Al-Quran Yang Saya Maksudkan Tadi Disitu Adalah Nomor Satunya Allah Subhanahu Wata'ala Karena Tidak Pernah Secara Fisik Langsung Allah Itu Menunjukkan Keberadaan Dia Sebagai Pendidik Kepada Hamba Hambanya Maka Allah Menggunakan Rasul Rasul Tentu Kepada Rasul Ini Pun Kadang Masih Melalui Malaikatnya Masih Ada Beberapa Unsur Unsur Dalam Sistem Yang Allah Bangun Karena Memang Manusia Diberi Dua Bakat Yang Sekaligus Bersamaan Secara Bebas Kita Punya Bakat Jahat Kita Juga Punya Bakat Baik Karena Kedua Bakat Ini Diberikan Bebas Maka Butuh Kontrol Dimana Letak Kontrolnya Adalah Kurikulum Yang Dibangun Yang Diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagai Way Of Life Yang Kita Kenal Dengan Al-Quran Tetapi Tidak Karena Tidak Semua Orang Mengerti Al-Quran Bahkan Nabi Sendiri Pun Tak Paham Al-Quran Kalau Bukan Karena Di Wahyukan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Saya Kira Posisi Para Rasul Itu Termasuk Malaikat Ada Juga Pertanyaan Bagaimana Mungkin Waktu Nabi Berdakwah Di To'ib Kenapa Bisa Malaikat Penjaga Gunung Itu Tersinggung Hingga Meminta Kepada Nabi Supaya Tengadahkan Tangan Meminta Ketuhan Biar Kutimpakan Satu Kampung Ini Dua Bukit Ini Kan Kira Kira Begitu Apa Mungkin Malaikat Masih Terpancing Emosi Sementara Dia Tak Punya Nafsu Jadi Tidak Lagi Bisa Kita Kalaupun Mau Dirinci Bisa Saja Posisi Rasul Itu Sebagai Pendidik Tapi Dalam Kaitan Tem Yang Ada Dalam Al-Quran Ini Karena Kita Mengaji Tafsir Maka Dia Masuk Kategori Rabbi Pendidik Tapi Tak Boleh Rasul Disebut Tuhan Kita Harus Bedakan Makna Rabbi Jika Dia Ditafsirkan Sebagai Makna Tuhan Maka Tidak Ada Tuhan Kecuali Allah Tapi Karena Dia Dalam Tafsir Ini Ditafsirkan Sebagai Makna Pendidik Maka Akan Ada Orang Pilihan Tertentu Yang Dipilih Oleh Allah Secara Langsung Sebagai Wakilnya Untuk Menyampaikan Risalah Risalah Di Muka Bumi Termasuk Para Rasul Bahkan Termasuk Seorang Ibu Kenapa Bisa Ridullah Ridul Walidai Itu Tadi Karena Ibu Juga Orang Tua Termasuk Wakil Tuhan Tapi Karena Berperan Langsung Untuk Menentukan Keluarlah Hadis Rasulullah Jadi Tidak Ada Dalam Hadis Itu Tidak Ada Tidak Perlu Lagi Orang Tua Mengislamkan Anaknya Karena Waktu Umur 120 Hari Dalam Kandungan Anak Itu Walaupun Lahirnya Di Amerika Serikat Dia Sebenarnya Beragam Islam Ketika Allah Bertanya Tapi Setelah Dia Lahir Orang Tuanya Yang Mencetak Dia Jadi Yahudi Nasrani Ataupun Majusi Saya Kira Begitu Terima Kasih Pak Saya Kembalikan Terima Kasih Pak 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 Serikat Di Panjang Leng Berkat Ditinggi Kayaknya Luar Biasa Penjelasannya Bagaimana Bu Nun Zairina Bagaimana Dengan Bu Nun Zairina Kita Bungkus Ya Bu Nun Zairina Ada Suaranya Enggak Kedengaran Oke Terima Kasih Bu Nun Zairina Oke Satu Lagi Pertanyaan Pak Eka Yang Belum Terjawab Yaitu Adalah Berapa Jumlah Ayat Ataupun Dalil Yang Ada Di Dalam Al-Quran Al-Karim Atas Pertanyaannya Ustaz Zamiyat Subari Yang Perempuannya Pak Itu kan Umum Dominanya Yang Laki Melukman Banyak Dan lain Sebagain Tapi Sedikit Kita Lihat Ayat Yang Pendidik Yang Perempuan Oke Terima Kasih Pak Zamiyat Yang Sudah Meluruskan Pertanyaan Pak Jamiyat Itu Berkaitan Dengan Pendidik Yang Ayatnya Berkaitan Dengan Ibu Jumlahnya Jumlah Berapa Banyak Gambarannya Kalaupun Tidak Detailnya Gambarannya Kira-kira Surat Apa Yang Sangat Berat Kaitannya Dengan Pendidik Ayat Yang Berkaitan Dengan Ridonya Allah Ridonya Orang Tua Itu Berkaitan Dengan Pendidik Apabila Orang Tua Ridonya Maka Ridonya Allah Akan Terjadi Untuk Ayat-ayat Yang Lain Saya Kurang Paham Saya Mohon Dibantu Al-Ustadz Al-Ustadz Yang Pakar Dalam Bidang Ini Karena Saya Tidak Tahu Persisnya Ayat Yang Mana Yang Berkaitan Dengan Pendidik Yang Berasal Dari Ibu Oke Saya Kembalikan Ke Pak Bahtia Oke Terima Kasih Pak Eka Yus Naldi Baik Sebagai Tambahan Atau Masukan Daripada Bapak Ibu Sekalian Kami Persilahkan Pada Ustadz Safi'i Sepertinya Sudah Mengumpulkan Tafsir-tafsir Ini Yang Berada Di Belakang Beliau Ini Ustadz Zulfahmi Ada Ada Masukan Ustadz Oke Bapak Ibu Sekalian Karena Dada Lagi Masukan Dari Bapak Ibu Seluruh Audien Maka Untuk Itu Mengingat Waktu Sekarang Sudah Jam 11 33 Menit Maka Untuk Itu Kita Kembalikan Kita Serahkan Kepada Guru Kita Kepada Guru Besar Kita Yaitu Profesor Abdul Mukti M.A Kami Persilahkan Dengan Segala Hormat Untuk Memberikan Tambah Masukan Bimbingannya Kepada Kami Pak Terima Kasih Baik Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Diskusi Atau Seminar Kita Dengan Tafsir Tafsir Dengan Topik Basen Al-Quran Bintang Kedidik Kemudian Disini Dipimpin Oleh Moderator Ini tulisannya Dua kali Seregar Seregar Ya prop Baik Kemudian Pemateri Pak Ayus Menal Dia Dari Unimen Tapi Dari Seki Kretel Karsinya Kayaknya Dari Dari UIN Baik Alhamdulillah Ya banyak Juga Yang berasal Dari Tapi Pernah 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 Alhamdulillah Kemudian Juga Banyak Teman-teman Yang Sudah Berkontribusi Dalam Diskusi Ini Ada Pembanding Utama Ibu Isnawati Ya Nawati Juga Sudah Banyak Dimeberikan Masukan-masukan Ya Perlu Juga Disebut Masukan 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 Kemudian Ada Pemanding Tadi itu Pemanding Utama Dia Sebut Pemanding Wajib Menambahkan Kemudian Kemudian Ada Pemanding Bebas Sudah Berpartisipasi Dalam Diskusi Ini Pak Muhammad Sali Kemudian Pak Ibu Isnawati Eh Ibu Pak Ya Ibu Bukan Bapak Ya Kemudian Pak Julfahmi Pak Badiar Kemudian Banyak Nur Zedmul Zairina Kemudian Pak Zamiya Subari Masih Ada Orangnya Kemudian Pak Basirgar Kali Ini Masukan Pak Eka Kalau Ini Dimasukkan Secara Sistemagis Ya Baik Kemudian Saya Gimana Siap Ya Jadi Kalau Menurut Pola Tafsirkan Bawi Ya Kita Mulai Dari Topik Topik Besar Adalah Pendidik Sumauzu Pendidik Dalam Al-Quran Ya Berarti Ini Topik Besar Kemudian Untuk Membahas Ini Ya Topik Ini Kita Adalah Perujukannya Al-Quran Al-Quran Itu Ya Al-Quran Al-Quran Itu Dari 6666 Ayat Jadi Kita Untuk Mencaring Ayat-ayat Pendidikan Kita Harus Harus Tetapkan Terem Pak Eka Ya Jadi Terem Terem Yang Dipakai Al-Quran Kepada Yang Menunjuk Kepada Kata Pendidik Ini Tadi Pertanyaan Dari Bu Nur Zairina Siapa Saja Pendidik Dalam Al-Quran Ini Kita Lihat Derem Derem Itu Kita Lihat Kamus Bahasa Arab Kita Lihat Kamus Bahasa Indonesia Arab Jadi Kita Cari Kata Pendidik Pendidik Itu Kita Lihat Dalam Bahasa Arab Pendidik Itu Dalam Bahasa Arab Ya Pak Eka Yang Pertama Tarbiah Rabba Yurabi Tarbiah Kita Dapat Satu Istilah Yang Kedua Taklim Ini Sudah Dibahas Dulu Ada Topik Tapi Bisa Lagi Digunakan Bisa Digunakan Lagi Ini Pembahasan Pendidik Kemudian Ada Lagi Mau Ibah Mu'ibah Mu'ibah Kita Sering Sebut Mu'ibah Mu'ibah Mu'minin Ada Nama Kitab Pelajaran Untuk Orang Mu'min Mu'ibah Kemudian Ada Lagi Umun Umun Tadi Ditanya-tanya Kau Sedikit Sekali Umun Tapi Sudara Ada Juga Keunggulan Wanita Dalam Malik Quran Ada Surat Wanita Nisa Tapi Nggak ada Surat Lagi-lagi Kalah Lagi-lagi Kalah Lagi-lagi Nggak ada Surat Arajul Nisa Ada Tapi Nggak Apa-apa Nggak ada Surat Arajul Ada Surat Ibrahim Ada Surat Yunus Lebih Banyak Jadi Lebih Banyak Kalau Perempuan Juga Satu Mariam Mariam Lagi-lagi Banyak Oke Oke Kemudian Umun Pak Eka Catat Pak Eka Kemudian Ada Ada Nama-nama Pribadi Apa Nama-nama Tercentu Pak Ada Lukman Ada Lukman Kemudian Ada Lagi Lukman Kemudian Ada Lagi Khidir Tapi Namanya Nggak disebut Pakai Kata Ganti Jadi Pakai Kata Ganti Tapi Nanti Kalau kita Lihat Dari Kata Taklim Dapat Itu Jadi Itu Sudah Berapa Ada Taklim Ada Tarbiah 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 Jadi Murabi Pendidik Tarbiah Menjadi Muallim Orang Anak-anak Sebolga Manggil Gurunya Muallim Saya Pernah Sebolga Tinggal Tiga Bulan Kemudian Memang Al-Quran Kemudian Ada Mu'iwah Maka Orangnya Itu Disebut Wahid Wahid Kira-kira Sama Dengan Penasihat Akademis Diperkuan Diku Kerjanya Membantu Mahasiswa Yang Lemah Itu Dari Psikologi Bekerja Dari Sisi Psikologi Kemudian Ada Lagi Tadi Nama Awalid Dalam Al-Quran Sering Dipakai Dengan Kata Musanna Walidani Nanti Disambung Dengan Ya Yang Kata Lim Kedua Orang Tua Saya Walid Daya Walid Daya Kemudian Ada Kata Umun Ada Banyak Ada Lima Ya Kemudian Anak-anak Pribadi Yukman Khidir Baik Nah Sekarang Lalu Sesudah Kita Kumpul Term Itu Melalui Kamus Melalui Bahas Kamus Bahas Arab Atau Bisa Bahasa Inggris Banyak Itu Kamus Al-Maurin Lalu Kita Mulailah Mengumpulkan Ayat Mengingat Bantua Kita Pakai Kamus Al-Quran Kamus Al-Quran Ada Mu'ajam Al-Fahras Ada Fatuh Rahman Bisa Kita Lihatlah Ya Tapi Sudah Dari Bapak Ibu Cara Melihat Kamus Mulai Dari Fi'il Madhi Kalau Tarbiah Itu Kita Cari Fi'il Madhi Tarbiah Dari Wadan Fa'la Yufailu Tafkilan Rabbah Yurabi Nanti Dari Rabbah Terus Kita Lajak Fi'il Mudari Ada Yurabi Ada Tarbiah Nanti Kelihatan Yang Ada Di Dalam Al-Quran Disebutkan Maka Kita Ambillah Rabbah Jadi Maka Ketua Ayat Warham Kuma Kama Rabbah Yani Dan Kasihanilah Kedua Orang Tua Sebagaimana Ketuanya Dalam Pemihara Jadi Maka Kita Ambil Kesimpulan Bahwa Orang Tua Adalah Salah Seorang Pendidik Pendidik Sudah Dapat 10 Orang Tua Kemudian Dari Kata Ta'lim Kita Cari Dari Allama Yuhallimu Ta'lim Nanti Ada Allama Allah Mengajarkan Nabi Adam Berarti Allah Itu Muallim Bagi Nabi Adam Muallim Guru Pertama Jadi Karena Nabi Adam Manusia Pertama Siapa Lagi Bukan Tuhan Yang Mengejar Dan Begitu Jadi Yang Kedua Allah Kata Ta'lim Allah Adalah Juga Pendidik Kemudian Nabi 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 Juga Adalah Pendidik Pendidik Para Sahabat Jadi Dalam Islam Nabi Adalah Guru Pertama Guru Besar Bukan Guru Kecil Profesor Pertama Dalam Islam Nabi Mengajar Nabi Darul Arham Nabi Mengajar Para Sahabat Muridnya Sudah Berapa Sudah Dua Yang Ketiga Wa Mau Idah Kita Cari Dari Wa Adalah Ya Mau Idah Adalah Wa Adalah Kita Cari Ayat Dari Wa'adha Ya Ya Dapat Maka Ada Di Dalam Tuhan Wa'idh Kala Luqman Muli Ibn Wah Wa Ya'idhu Dari Dari Kata Teru'aid Dapat Nama Luqman Jadi Luqman Adalah Pendidik Sudah Tiga 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 Pendidik Kemudian Saudara Dari Kata Ummun Kita Cari Dalam Al-Qur'an Tuhan Tuhan Yang Yang Melayu Jadi Sudah Empat Ibu Adalah Ya Ibu Nur Zairina Pertanyaan Anda Pertanyaan Anda Sudah 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 Empat Dari Dari Kata Al-Maiu Al-Limu Juga Jadi Ada Ayat Hal Atta Bi'a Uka Ala Antu Al-Limani Mimma Ulim Tarujda Tu'al-Limani Itu Dari Kata Al-Maiu Al-Limu Jadi Tu'al-Limu The Second Orang Kedua Bukan Orang Kedua Tunggal Kata Nabi Musa Bolehkah Aku Ikut Tuan Al-Ata Bi'a Ya Boleh Tuan Saya Ikut Tuan Lidu'al-Limani Dari Kerem Tuan Limani Untuk Mengajari Aku Ya Mengajari Aku Antuan Daripada Apa Yang Ketelang Kau Ketahui Jadika Disitu Siapa Ini Katakan Dika Kamu Orang Kedua Lawan Bicara Nabi Musa Para Ulama Tafsir Menyebut K Itu Adalah Nabi Hidir Hidir Itu Nabi Tidak Rasul Jadi Dari Kata Tuan Limani Juga Dapat Nama Hidir Jadi Sudah Berapa Sudah Terjawab Yang Siapa Saja Pendidik Sudah Enam Yang Pertama Orang Tua Yang Ketua Allah Allah Dan Nabi Yang Ketiga Luqman Yang Keempat Khidir Yang Kelima Ukmun Jadi Sekarang Nabi Luqman Mengajari Anaknya Nah Ini Lahirlah Pendidikan Pedagogi Pendidikan Anak-anak Kemudian Nabi Khairir Menjadi Guru Kepada Nabi Musa Muncullah Pendidikan Anak-anak Maka Lahirlah Dalam Islam Maka Lahirlah Di Barat Long Life Long Apa Long Life Education Yang Benar Apa Long Life Apa Life Long Life Long Life Education Pendidikan Semua Hidup Masuklah Agragogi Masuklah Pedagogi Ini Sebetulnya Ini Dari Islam Ini Kata Nabi Utlubul Imam Milal Mahdi Jadi Ini Relevansi Pendidikan Pendidikan Islam Dengan Kondisi Sekarang Di Barat Di Barat Kata Nabi Utlubul Ilmam Nal Mahdi Dibawa Di Adopsi Oleh Barat Lifelong Education Nanti Ada Co-Education Banyak Lagi Selain So Education Jadi Sudah Sudah Apa Sudah 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 Saya pun Dengar Lagi Sudah Lima Apa Enam Lalu Sudara Tanggung Jawab Tadi Berikutnya Ada Zamiah Tadi Ada Berapa Ayat Oh itu Sudah Ada Berapa Ayat Yang Berkenaan Dengan Pendidikan Ah itu Hitunglah Dari Dalim Apa Saya Tidak Pernah Hitung Itu Belum Pernah Tapi Saya Kira Itu Paling Banyak Ya Paling Banyak Kalau Tarbiah Sudah Saya Hitung Cuma Dua Satu Warham Huma Gama Rabbayani Sahira Dan Satu Lagi Afalan Nurabbika Fiyah Walidan Min Umul Kasihin Itu Ucapan Namrud Kepada Nabi Ibrahim Ketika Nabi Ibrahim Mulai Mendakwah Berdakwah Sedangkan Kita Tahu Namrud Itu Mengaku Dirinya Tuhan Sudah Berseberangan Padahal Tadinya Nabi Musa Sejak Bayi Berada Dalam Keluarga Nabi Musa Dididik Oleh Keluarga Nabi Musa Kita Tahu Bahwa Nabi Namrud Punya Seorang Istri Namanya Asia Seorang Manitas Asia Inilah Yang Menjadi Guru Jangan Jangan Nanti Bertanya Nabi Namrud Memelihara Mendidik Apa Yang Dididik Itu Sudah Nah Kemudian Kita Lanjutkan Setelah Kejawab Jadi Ada Pertanyaan Banyaklah Yang Menyanggut Dengan Jadi Ini Sudara Nanti Pak Eka Baca Ayat itu Misalnya Dari Ayat Dari Kisah Luqman Itu Disitu Kita Tahu Materi Yang Diajarkan Orang Tua Luqman Sebagai Pendidik Kepada Putranya Ada Bidang Tohid Latu Syirik Dillah Yang Menceritakan Allah Yang Kedua Ada Pendidikan Ibadah Hakimi Salah Kerjakan Salat Tapi Bagaimana Salat Di Jaman Luqman Itu Berbeda Ya Itu Nanti Ada Satu Satu Diskusi Lagi Nah Kemudian Pendidikan Akhlak Jangan Berjalan Di Bumi Melenggang Seolah Bumi Ini Tidak Rata Kemudian Jangan Maling Muka Kalau Ketemu Orang Memaling Muka Bukan Yang Memberi Salam Memaling Muka Sombong Ya Kalau Dulu Guru Tafsir Saya Mengajarkan Saya Begini Kita Harus Amalkan Tiga Mim Yang Pertama Kalau Ketemu Orang Salam Assalamualaikum Ada Mim Mim Yang Kedua Sesudah Dia Menjawab Salam Baru Tabasam Senyum Senyum Lemparkan Senyum Tapi Jangan Senyum Sendiri Kan Kemudian Yang Ketiga Baru Kalam Baru Bicara Ngomong Apa Maksud Apa Maksud Tapi Jangan Tanya Satu Kalau Datang Tamu Ke rumah Jangan Langsung Dimulai Apa Maksud Kedatangannya Itu Namanya Dengan Mengusir Itu Orang Arab Itu Paling Tentang Karena Orang Arab Itu Sangat Memuliakan Tamu Itu Ikram Sangat Tinggi Tiga Hari Datang Tamu Ke rumah Belum Ditanya Apa-apa Cuma Melayani Kasih Makan Datang Waktu Makan Kalau Mel Sediakan Tempat Kalau Lewat Tiga Hari Kita Juga Pulang Pulang Karena Tanya Karena Bertanya Sebelum Tiga Menusir Pantang Kalau Orang Kita Lagi Memuliha Tamu Itu Disediakan Makanan Makanan Yang Mewah Makanan Disediakan Ayam Sama Sama Tamunya Padahal Hari-hari Dia makan Ikan Nasi Itu Tidak Boleh Menyembunyikan Kemiskinan Menampahkan Ya Apa Adanya Sejalah Jadi Memuliha Kandang Tidak Boleh Jadi Tiga Yang Diajarkan Saya Sama Guru Saya Namanya Al-Marhum Muhammad Hasbi Akhir Salam Salam Dabasang Salam Baru Ngomong Jadi 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 itu Setelah Kemudian Baru itu Muku Rikum Ada Tiga Tadi Yang pertama Tauhid Tidak Disebut Bersama Abas Abas Manusia Sebenarnya Sejak lahir Sudah Tauhid Sudah Punya Potensi Tauhid Ya Sudah Berjanjian Dengan Allah Jadi Dari Sebutkan Rasul Surah Bikun Bukan Pengakil Kalian Benar Semua Menjawab Balu Bala Benar Tapi Setelah Lahir Ke Dunia Ini Ada Yang Konsisten Ada Yang Melanggar Janji Dengan Engkau Yang Berjanji Engkau Yang Meningkat Itu Kemudian Sedara Jadi Makanya Manusia Sejak Kecil Sejak Lahir Sudah Baik Dalam Islam Sudah Baik Yang Rusakkan Itu Pendidik Orang Tuanya Tadi Kata Kerjabat Orang Tua Yang Menyaudikan Menasranikan Dan Menasranikan Orang Tua Yang Salah Pendidik Itu Tanggung jawab Jadi Tanggung jawab Pendidik Itu Kalau Di Dalam Undang Itu Banyak Sekali Jadi Dari Muallim Lahir Tugas Mengajar Dari Mau Ewa Lahir Tugas Membimbing Mengarah Kemudian Dari Darbiyah Lahir Mendidik Jadi Itu Sebetulnya Relevan Sekali Apa Konsep Pendidikan Dalam Al-Quran Dengan Yang Sekarang Kemudian Dari Madri Madri Luqman Kepada Anaknya Lahirlah Manusia Yang Ber Ber Iman Ya kan Lati Syrik Kemudian Meningkatkan Keimanan Iman Tidak ada Ditingkatkan Tingkatkan Kedakwaan Itu Tingkatkan Akhlakul Kerima Itu Yang Di dalam Apa namanya Di dalam Wasiyah Luqman Jadi Sudah Itu Maka Harus Dibaca Itu Sehingga Sebetulnya Dapat Kemudian Tadi Ditanya Bagaimana Kompetensi Guru Ya Guru Harus Menguasai Matri Ya Coba Baca Dalam Kisah Musa Dengan Apa Yang Kita Peroleh Disitu Yang Pertama Nabi Musa Permisi Ketika Ketemu Hidid Permisi Orang Yang Dicari Sudah Ratusan Kilometer Dia Berjalan Ketegung Langsung Dia Kepada Nabi Hidid Al Ad Biyong Bolehkah Ikut Tuhan Mengajari Aku Yang Tuhan Telah Ketahui Itu Namanya Permisi Kalau Sekarang Kalau Mau Kuliah Daftar Dulu Kaptar Dulu Nah Itu Kalau Sekarang Relevansinya Jangan Langsung Datang Masuk Kelas Diusir Bakal Diusir Oleh Guru Nah Yang Kedua Ada Syarat Bagi Seorang Guru Membuat Syarat Kepada Muridnya Ya Kata Kata Nabi Jawab Nabi 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 Bagaimana Anda Mau Belajar Anda Tidak Lantas Takiya Ma'iyah Sobran Anda Tidak Sanggup Sabar Dalam Belajar Itu Harus Sabar Termasuk Sabar Jangan Dulu Bertanya Sebelum Diberi Kesempatan Guru Belum Selesai Bicara Sudah Jadi Disini Kelihatannya Nabi Dari Jawaban Ini Nabi Nabi Sudah Mahami Jalan Murid Jadi Salah Satu Guru Harus Memahami Memahami Siswa Sehingga Nanti Dalam Memberi Hukuman Sesuai Jangan Kesalahan Kecil Hukumannya Berat Yang Hukuman Kalau Sekarang Kalau Menyiksa Bisi Ya Kena KDHRT Nilaporkan Kena Jadi Itu Disitu Kita Ini Fahami Dari Ayat Ayat Itu Dari Tiap Ayat Itu Ada Mangan Jadi Sepertinya Nabi Fede Sudah Menguasai Anda Tidak Sambut Bersama Lalu Nabi Musa Meyakinkan Yang Penting Dia Perintah Tuhan Haru Berhasil Tidak Menyerah Dia Apa Dibilang Nabi Musa Insyaallah Sata Jiduni Masa Diri Insyaallah Insyaallah Akan Dapati Saya Akan Tuhan Dapati Saya Orang Yang Sota Baru Sudah Sudah Lulus Sudah Lulus Itu Menunjukkan Nabi Musa Begitu Digi Memperjuangkan Enggak Bisa Kalau Dibilang Enggak Bisa Anda Lalu Mundur Jadi Perintah Tuhan Nabi Musa Sampai Dibilang Nabi Musa Kemanapun Saya Cari Orang Yang Diperintahkan Walaupun Aku Harus Beribu Kilometer Itu Pengorbanan Enggak Seperti Kita Di rumah Rumah Saja Ini Gak Ada Berjalan Kemana Mana Jadi Ini Kita Telah Ini Unsur Pendidikan Semua Dari Syarat Kemudian Kita Lihat Ada Ada Tiga Peristiwa Yang Didemonstratikan Nabi Idir Jadi Nabi Musa Kan Mengamati Nah Disini Lihat Metode Obsertasi Nabi Musa Mengamati Lalu Tersentak Yang Dibuat Oleh Nabi Nabi Idir Itu Berkentangan Dengan Membunuh Anak Muka Langsung Anda Sabar Yang Dia Bertanya Anda Sudah Melakukan Sesuatu Yang Melanggar Sering Lalu Diingatkan Oleh Nabi Nabi Sudah Saya Bilang Tuhan Tidak Bisa Sabar Baru Nabi Musa Sadar Jadi Nabi Musa Sadar Dia Sadar Bahwa Dia Harus Memperlihatkan Kesabaran Jadi Disini Ada Ada Kesalahan Murid Tetapi Murid Ditegor Oleh Burunya Diingatkan Lalu Murid pun Sadar Tiga Kali Peristiwa Nabi Musa Itu Tidak Tidak Mengerti Itu Apa Kerejakan Nabi 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 Harun Nabi Jadi Makanya Kita Sekarang Juga Kalau Menegur Memberi Peringatan Juga Harus Tiga Kali Pertama Tidak Juga Kedua Ketiga Pecat Pegawai Juga Begitu Kalau Pegawai Kita Pecat Belum Ada Peringatan Bakal Kena Denda Bayar Di Jadi Tiga Kali Kalau Berikan Ingatan Harus Tiga Kali Jadi Barulah Setelah Setiga Buah Kasus Yang Dikerjakan Nabi Musa Nabi Dikerjakan Oleh Nabi 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 Maka Setelah Itu Berpisah Jadi Itu Jadi Itu Yang Nampak Disitu Apa Namanya Aspek Aspek Lain Daripada Tugas Seorang Guru Aspek Aspek Lain Apa Syarat Seorang Guru Apa Syarat Nah Nanti Kita Lihat Lagi Nabi Sebagai Guru Pertama Disitu Juga Banyak Kriteria Guru Guru Harus Lembah Lembut Lintalah Hendaklah Dengan Rahmat Allah Engkau Berlembut Jadi Nabi Diberintah Allah Lembut Harus Lembut Lintalah Walaupun Tafakan Kalau Keras Keras Ke Kejam Tadi Siapa Minta Contoh Siapa Bagaimana Nabi Terhadap Pendidik Nabi Sebagai Pendidik Berkama Kita Dulu Dalam Keluarga Ketika Beliau Salat Cucu Beliau Sanusin Main Kuda Kuda An Naik Kepunggu Apa Sehingga Nabi Nabi Tidak Terpaksa Memanjangkan Wujudnya Menunggu Sampai Hasan Turun Turun Pijaksana Aref Anak Kecil Tidak Tau Dia Itu Maka Nabi Menunggu Sampai Hasan Husin Turun Dari Pemunan Nah Ini Pendidikan Antragogi Nah Ini Psikologi Jadi Ini Salah Satu Contoh Kemudian Nabi Juga Tidak Pernah Memanggil Sahabat Kau Kau Tidak Tetapi Sahabat Itu Dipanggil Dengan Namanya Dan Sebagai Melakukan Kepada Aisyah Aisyah Panggil Sahabat Ya Kumairah Karena Ya Kumairah Karena Kulit Kulit Tuan Aisyah Itu Merah Merahan Seperti Merah Kelima Jadi Itu Nabi Nabi Itu Sang Menarik Sangat Menarik Pengajiannya Buktinya Apa Buktinya Di dalam Halakah Beliau Yang Dihadiri Oleh Para Sahabat Para Sahabat Itu Mula-mula Duduk Jauh-jauh Lingkaran Ya Jauh-jauh Tetapi Mereka Didorong Oleh Keinginan Mau Mendengar Wujangan Nabi Belajaran Nabi Secara Lebih Dekat Sehingga Mereka Bergerak Demi Sedikit Demi Sedikit Bergerak Akhirnya Lutut Sahabat Bertemu Dengan Lutut Nabi Maka Ketika Itu Selesailah Selesailah Pengajian Kalau Kita Sekarang Sampai Kapanpun Tidak Kita Ini Tidak Berakhir Berakhir Jadi Itu Sangat Menarik Jadi Nabi Menggunakan Bahasa Lintah Lahum Lemah Lembut Itu Sifat Harus Ditampilkan Bleh Guru Guru Harusan Itu Jadi Jadi Itu Yang Ditanyakan Tadi Bagaimana Aspek Jadi Saya Kira Bapak Ibu Karena Ini Sudah Waktu Oh Ada Satu Lagi Yang Perlu Dimasukkan Nabi Nabi Yaakob Nabi Yaakob Punya Anak 12 Ketika Nabi Yaakob Mau Meninggal Beliau Kumpul Panggil Semana Yang 12 Beliau Bertanya Kepada Anak Siapa Yang Sembah Sesedah Semua Anaknya Sudah Besar Besar Sudah Mengerti Menjawab Na'budu Ilaha Wa Ilaha Aba Ika Kami Kan Menyembah Tuhan Engkau Dan Tuhan Bapak Bapak Engkau Yaitu Nabi Isha Dan Nabi Ibrahim Jadi Jadi Nabi 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 Apa Ini Berisi Pendidikan Tuhid Kepada Anak Jadi Beliau Bertinginan Agar Anaknya Itu Menjadi Durya Tan Baibatan Seperti Dua Nabi Nabi Zakaria Nabi Zakaria Berdoa Rabbana Hablana Suria Tan Baiban Ya Allah Berikanlah Sucuku Orang Yang Baik Baik Ya Yang Penyejuk Hati Bukan Tiap Hari Di rumah Piring Terbang Ada Juga Piring Terbang Anaknya Di rumahnya Menjadi Piring Terbang Kemudian Imaman Lilmutaqin Agar Menjadi Orang Orang Yang Pemimpin Imam Pemimpin Orang Yang Terting Nah Itu Target Daripada Pendidikan Nanti Mencapai Di dalam Islam Mencapai Insan Kamil Atau Manusia Tapi Itu Bertingkat Tingkat Kalau Untuk Orang Awang Paling Tinggi Mut Main Itu Paling Tinggi Jadi Mut Main Belum Tinggi Kali Baru Yang Paling Tinggi Orang Awang Di Atas Itu Mulhamah Radiyatam Radiyah Ini Kelas Awliya Awliya Allah Tetapi Yang Terakhir Kamilah Ini Tidak Bisa Dicapai Oleh Manusia Ini Milik Para Nabi Nabi Terakhir Terakhir Waktu Sudah Habis Saya Sudahi Dan Saya Serahkan Kepada Direktor Terakhir Ilmunya Ilmunya Yang Yang Diberikan Kepada 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 Hari Ini Semoga Sehat Selalu Murah Rezekinya Dan Panjang Umurnya Prop Yang Akan Selalu Memberikan Ilmu Dan Pengarahan Bimbingan Kepada Seluruh Para Mesiswa Siswi Dan Juga Terima Kasih Kepada Kami Ucapkan Yaitu Narasumber Kita Pak Eka Yusnaldi Dan Seluruh Para Audien Yang Hadir Pada Hari Ini Di Media Zoom Yang Kita Laksanakan Mudah Mudahan Kita Sehat Selalu Dan Juga Mendapatkan Ilmu Pengetahuan Dari Prop Kita Mudah Mudahan Pertemuan Kita Ini Bermanfaat Barok Allah Untuk Selanjutnya Saya Serahkan Kembali Kepada Narasumber Jika Ada Yang Mau Disampaikan Pada Bapak Eka Yusnaldi Kami Persilahkan Oke Terima Kasih Kepada Bapak Dosen Yang Telah Memberikan Pengarahan Untuk Kesempurnaan Makalah Ini Dan Saran-saran Dari Kawan-kawan Semua Untuk Perbaikan Makalah Ini Agar Lebih Baik Kemudian Hari Oke Saya Selaku Pemakalah Hari Ini Kalau Ada Kata-kata Saya Yang Kurang Pas Kurang Baik Saya Mohon Dimaafkan Saya Sudahi Wabila Topik Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Eka Yusnaldi Dan mohon maaf Saya sebagai moderator Jika ada kesalahan Kekurangan Kehilapan Atas Berjalannya Acara kita Ini Mohon Dimaafkan Dan mudah-mudahan Kedepannya Kita akan Lebih baik Lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh